Intro Hai semua, di video kali ini saya mau review lagi beberapa game baru buat PS2 Ngelanjutin video yang kemarin Kenapa? Agak lama ya? Iya sih, tapi saya emang sengaja kasih jeda ya, biar gak bosan aja Malahan niatnya sih saya mau bikin video reviewnya 2 bulan lagi Tapi karena banyak dari kalian yang minta video lanjutannya, jadi ya boleh lah Lagipula saya juga lagi bingung mau review barang apa lagi, jadi gasin aja gak sih? Nah untuk game-nya sendiri, ini sisa 11 biji Yang mana kalau saya lihat judulnya ini cukup random, suka-suka penjualnya aja Ya namanya juga barang bonusan, ya kali saya komplain Cuman saking randomnya, ini saya jadi bingung Mau coba yang mana dulu ya? Hmm, kayaknya yang ini menarik deh, yaitu game GTA-nya yang ada 4 biji Banyak banget, emang ada bedanya ya? Jangan-jangan sama semua lagi Nah biar gak seuzon, mending langsung aja kita coba Untuk setupnya sendiri, ini masih sama ya kayak yang kemarin Cuman untuk PS2-nya ini saya bakal pake yang Zen Black lagi Kenapa? Soalnya yang Ocean Blue kemarin gambarnya geter-geter gitu Kayaknya sih gak cocok ya dipakaikan PS2 tuh HDMI Makanya disini saya pake yang Zen Black aja Yang kemarin sih normal buat dipake Nah kalau udah langsung aja kita coba nyalakan Dan berhasil Langsung aja kita coba gamenya Yang pertama ada game GTA San Andreas Definitive Edition Keterangannya sih gitu ya Tapi apa iya? Alah, paling juga seri biasa Di dalamnya ini hanya ada CD dan poster aja Tumben gak dapet stiker? Eh, iya ya, ini kan barang bonusan Hampir aja saya komplain Gak tau diri emang Kita coba pasang Dan berhasil Kalau dari intronya ini sama aja ya kayak versi originalnya Paling ini emang game yang sama sih Kita coba mainkan Dan Hmm, agak beda ya ternyata Ya setelah saya coba mainkan Ternyata ini emang game GTA San Andreas Yang udah di mod Cuman kalau diliat-liat Modnya ini memang gak jauh beda Dari versi originalnya Karakternya sama Worldnya sama Bahkan sampai grafisnya pun juga sama-sama burik Yang paling keliatan beda sih Ada di tone warnanya aja Yang terlihat lebih cerah Dan apa ya istilahnya Lebih natural mungkin Intinya sih warnanya ini Memang mirip kayak versi Definitive Edition Ya, GTA San Andreas Definitive Edition sendiri Merupakan salah satu dari tiga seri game GTA Yang mendapatkan versi remaster Game ini sendiri pada awalnya hanya dirilis untuk PC dan konsol aja Tapi beberapa tahun berselang game ini juga dirilis buat platform Android dan juga iOS Nah, kalau untuk versi PS2-nya ini jelas bukan rilisan resminya ya Melainkan hanya sebuah mod aja Secara keseluruhan, jujur saya lebih suka yang versi ini dibandingkan dengan yang originalnya Soalnya kelihatan lebih enak aja dilihat Cuman kayaknya si game ini bakal lebih optimal Kalau dimainkan di emulator Dengan grafis yang tentunya lebih tinggi By the way, gak hanya suasananya aja ya yang jadi lebih cerah Tapi muka si Ucok ini juga jadi lebih putih dan mulus Kayak abis pake skincare Kalian lihat aja coba By the way, mukanya ini kayak gak asing Mirip siapa ya? Oh iya, si mulio Yang kedua, ada game GTA 4 Eh, GTA 4 Baru tau saya kalau ada versi PS2-nya Wah, kebalik nih Unik juga ya layout-nya Di sini kita dapet poster Dan kasetnya aja Kita coba pasang Dan berhasil Untuk intronya ini kelihatan cukup meyakinkan ya Kelihatan kayak versi low-res dari GTA 4 Tapi kalau kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya Intronya ini suka nipu sih Biasanya isinya gak sesuai intronya Contoh jelasnya sih kayak GTA 6 Yang kemarin sempat saya bahas Kita coba mainkan Dan bener kan Kalau ini mah GTA San Andreas biasa Loh loh loh, kok malah macet ya? Bentar, kita coba reset Dan macet lagi Aduh, tiap naik sepeda ini kok macet terus ya? Kita jalan kaki aja deh Ya, jadi untuk game GTA 4 kali ini merupakan hasil mod dari GTA San Andreas Yang mana kalau kita lihat Ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan versi originalnya Mulai dari bagian intronya tadi Karakternya Hingga kendaraannya Yang kelihatan lebih modern Cuman kalau dari worldnya sih Ini kelihatan mirip-mirip aja ya Kayak gak ada yang berubah malah Atau sayanya aja yang gak ngeh Gak tau deh Untuk karakternya sendiri Kalau dari belakang Emang kelihatan cukup berbeda ya Tapi kalau dari depan Wah, ini mah bukan Neko Belik Melainkan si G Cosplay Ata By the way, sekedar info aja Versi original dari GTA 4 ini Hanya dirilis di PC Dan beberapa konsol Yaitu ada Xbox 360 PS3 Sama Xbox One Ingat ya, PS3 Kalau untuk PS2 itu gak kebagian Jadi udah jelas ya Kalau untuk versi PS2 ini Merupakan game hasil mod Yaitu mod dari GTA San Andreas By the way, dari tadi Tiap saya coba naik kendaraan Itu macet terus Gak tau deh Ini emang dari burningannya yang jelek Atau emang modnya aja Yang gak support buat PS2 Entahlah Ah, jadi males Yang ketiga Ada game GTA 5 Legacy Edition Untuk yang ini sih Saya udah pernah coba ya Lewat emulator Dan seinget saya sih Versi mod ini Lumayan berat buat dijalankan Jadi Saya gak nyangka sih Kalau game ini ada versi PS2-nya Di dalamnya Ini ada kaset Dan juga poster aja Lagi-lagi Gak ada sticker ya Soalnya ini barang bonusan Kita coba pasang Dan berhasil Ya, seperti yang kalian lihat Tampilannya ini beda banget Dari best gamenya Yaitu GTA San Andreas Dari openingnya yang gak ada intro Bertele-tele Tampilan in-game-nya yang lebih bersih Tampilan world-nya yang beda banget Sampai karakternya Yang beneran mirip Kayak di GTA 5 Cuman yang ini Lebih burik aja Tapi asli sih Ini niat banget modnya Bener deh Ini gak keliatan Kayak game mod Dari GTA San Andreas Soalnya modnya ini Gak hanya ngaruh Di tampilannya aja Tapi juga Kontrollernya Kalian lihat aja Kontroll gas dan remnya Ini pake L2 dan R2 loh Kayak di GTA 5 By the way Game ini bukan yang tanpa kekurangan ya Karena ada beberapa hal Yang menurut saya Juga butuh perbaikan Contohnya kayak kecerahannya Yang terlalu terang Kayak breaknessin pun orang tua Rumputnya yang keliatan aneh Kayak bunga semua Sampai fpsnya Yang gak stabil Yang sering ngeframe Terutama di tempat-tempat ramai Kayaknya sih Modnya ini Emang gak cocok ya Dimainkan di PS2 Melainkan lebih cocok Buat dimainkan di emulator Nah yang terakhir Ada game GTA Mod Cyberpunk 2077 Ini menarik sih Tapi bentar GTA Vice City ya Aduh Kalo pake base game GTA Vice City sih Saya gak ngarep banyak Soalnya terakhir kali saya coba Gameplaynya itu Berasa kaku banget Untuk bagian dalamnya Kayak gini ya Ada CD Dan juga posternya Kita coba pasang Dan berhasil Cyberpunk 2077 Siapa sih yang gak tau game ini Game yang dirilis pada Desember 2020 ini Sempat mendapatkan hype yang sangat tinggi Di awal pengumuman proyeknya Walaupun ya pada awal perilisannya Game ini sempat mendapatkan berbagai kritik Karena dianggap kurang memenuhi ekspektasi Kayak belum siap rilis Tapi seiring berjalannya waktu Game ini pun mendapatkan berbagai perbaikan Yang membuat gamenya ini masih eksis Bahkan hingga saat ini Nah tapi siapa sangka Kalo gamenya ini Ternyata ada versi PS2 nya juga loh Yang tentunya versi mod ya Untuk modnya ini Sebenarnya gak terlalu buruk Karakternya oke lah Sekilas mirip Kianurif Yang gak makan sebulan Tampilan in gamenya Gak banyak berubah Tapi ada beberapa perbedaan Contohnya di bagian mapnya Dan untuk tampilan lainnya Ini juga terlihat Adanya penyesuaian Agar punya cita rasa Ala-ala game Cyberpunk 2077 Cakeplah Secara keseluruhan Sebenarnya modnya ini gak buruk Tapi karena base gamenya Yang emang jelek Jadinya game ini Berasa agak nyaman Buat dimainkan Dan itulah Keempat varian game GTA Buat PS2 Sebenarnya masih banyak ya Varian mod buat game ini Contohnya seperti game GTA 6 Yang pernah saya bahas Di video sebelumnya Tapi ya secara keseluruhan Modnya itu Gak ada yang bener-bener wah Selain GTA 5 Legacy Edition ini Tapi walaupun begitu Saya tetap salut Karena bisa-bisanya Masih ada orang Yang mau mod game Setua ini Jadi mungkin Sekian dulu video dari saya Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih buat kalian Yang sudah mau nonton Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi